Dan doakan juga ya ada ibu nih Dari Kalimantan ya Dan mudah-mudahan kita doakan ya Mudah-mudahan diselamatkan di perjalanan Diberikan kesehatan Dan bisa sesering mungkin Melaksanakan haji dan umroh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Asarosa Menginformasikan sebetulnya Masin Haram Di video kali ini saya mau review Hotel-hotel yang ada di lokasi Adyar Suddiam Oke teman-teman sebelum lanjut Jangan lupa nonton saya Like, Comment, dan Subscribe Agar saya tambah semangat untuk Menginformasikan seputar Masin Haram Dan sebelum melanjutkan Saya akan melihatkan lokasinya ya Ini ada pintu satu Babul Ajij dan ini ada Toilet tiga Dan sekarang saya mau Melihatkan kepada teman yaitu Lokasinya ya disini ada lokasinya Ini lokasi atau Peta Masin Haram Dan saya Posisinya ada disini nih Saya ada posisinya disini Ini ada toilet Perempuan ya Nomor satu Nomor dua Toilet laki-laki Ini nomor tiga Toilet laki-laki juga Dan disini Toilet perempuan ya Yang warna merah ini Disini Toilet perempuan lagi Dan disini toilet Toilet laki-laki ya Ini toilet perempuan Sama ini pintunya Toilet perempuan Dan saya Posisinya ada disini Ini adalah Adjad Sud ya Adjad Sud Dan sekarang Saya mau melihatkan Kepada teman-teman Hotel-hotel Yang ada di lokasi Adjad Sud ini Dan ini Tempat Taksi Siapa saja Teman-teman Yang ingin Pergi ke tempat Melontor Jumroh Bisa disini naik Mau ke Jeddah Bisa disini naik juga Dan mau Ke Arova Bisa disini juga ya Ini naik Tapi kalau di Bulan Haji Mobil tidak masuk Kesini Dan Di depan Ada Mobil Sabco Untuk Membawa jamaah Ke Lokasi Atau ke arah Ajijiah ya Ke arah Ajijiah Ke arah Mahabasjin Disini Naik Sabco Ini Pakai Tiket ya Harganya itu 3 real Oke Saya nyebarang dulu Mau melihatkan Kepada teman-teman Hotel-hotel Yang ada di Adjad Sud Yang dekat Dengan Masjidil Haram Dan Di sebelah kanan Ada hotel Almasa ya Almasa Dan disini ada Almakom Disini ada Almakom Ada juga Arrayan ya Dan yang itu Dan yang itu Hotel Jual Dan Akses jalannya Bisa Kesini ya Akses jalannya Ini hotel-hotel Kecil Namun Harganya Lumayan Mahal ya Harganya Bisa Mencapai 600an 4 hari Pokoknya 600 real Untuk para jamaah Selama umrohan Atau 3 hari 4 hari Di Masjidil Haram Dan di sebelah sana lagi Ada hotel Apa itu Arrayan ya Masih Arrayan Disana ada hotel-hotel Para tamu-tamu Raja ya Orang-orang Saudi Atau kontrakan orang Saudi Yang sebelah sana Dan di atasnya juga Ada hotel Sunris ya Ada hotel Rawabi Sebelahnya juga Dan ini Ini bukan hotel Tapi ini Parkiran Di depannya Parkiran Dan sebelahnya ini Para petugas-petugas Pengurus Masjidil Haram Atau DKM ya Dan di depan saya Itu ada hotel Meriden ya Hotel Meriden Hotel Bintang 5 Ini ya Ini yang tidak jauh Dari Masjidil Haram Kurang lebih 50 meter Atau 100 meter Ya Dari Masjidil Haram Dan di atasnya Lagi ada Hotel Nawaji Sebelah sana Itu hotel Nawaji Katanya saya Nanya-nanya Pagi itu Harganya 400-300 ya Dalam 4 hari Oke kita Nyeberang dulu Karena ini Jalur mobil Di Ajaan Zutini Banyak sekali Hotel-hotel kecil Namun mahal ya Masjidil Haram Di sore hari ini Cuacanya Lumayan adem ya Karena Di lokasi Mekatul Muka Roma Lagi Mendung Dan ini ada Hotel Azka ya Hotel Azka Asopwa Oke Kita Terus Melaju Sampai Mana Namun Mohon maaf Apabila tidak Semuanya Hotel-hotel Saya Raffio Nah Disini ada Jawa Altaj Dan Di depan lagi Disini ada Pondok Resaj Ini Pondok Resaj Saya pernah Masuk Dua kali Kesini Ada Jemaah Hotel ini Sangat Sempit Dan ini Juga ada Hotel Di Alfa Ya Nah Terus Ada Hotel Disini Asaroyak Terus Ada Hotel Al Di Alfa Lagi Karena Disini Hotel-hotel Itu Sangat Rapat Sekali Ya Ini Hotel Tola Al Badru Dan Seterusnya Lagi Ada Hotel Mira Ajad Masya Allah Atta Barat Allah Disini Hotel-hotel Sangat Rapat Sekali Dan Tidak Ada Sama Sekali Untuk Apa Untuk Akses Mobil Kedalam Ini Karena Disini Seperti Ini Apa Jadi Sempit Di belak Belakangnya Itu Gunung Gunung Dan Ini Ada Hotel Dana Altaj Kebanyakan Jamaah-jamaah Indonesia Disini Assallah Ini Di depan Ada Jamaah Dari Malaysia Kayanya Dan Disini Ada Hotel Serayal Iman Jadi Siapa Saya Yang Pernah Para Jamaah Yang Pernah Ini Disini Dan Disana Ada Pondok Malak Ajat Oke Ini Karena Macet Ada Jamaah Kita Lewati Nah Sebelah Kiri Saya Ini Sebelah Selatan Yaitu Jabal Abikubes Yang Sekarang Dijadikan Hotel Hotel Tamu Tamu Kerajaannya Ini Hotel Tamu Kerajaan Dan Di depan Masih Banyak Lagi Hotel Hotel Nah Ini Tempat Ini Bukan Hotel Ini Kayaknya Kontrakan Kontrakan Dan Di bawahnya Itu Banyak Sekali Pedagang Pedagang Dan Di depan Ada Hotel Al Barokah Dan Di bawahnya Ada Sorok Atau Penukaran Uang Ini Penukaran Uang Yang Ada Di Lokasi Adia Keluar Dari Pintu Bagul Ajit Kita Lihat Dulu Yaitu Harga Harganya Bismillah Nah Ini Harganya Kalau Harga Indonesia Yang Mana Yang Itu Harga Indonesia 4.000 Yang Satu Real Kalau Menukar Dari Real Ke Rupiah Itu Real Rupiah 37 Oke Kita Lanjut Ini Jalur Untuk Kemina Dan Masih Banyak Hotel Ada Hotel Lu Ada Hotel Darul Iman Masih Banyak Dan Di Sebelah Kanan Saya Ada Hotel Albarokah Di Video kali ini Saya Mau Nyamper Kang Irland Di Albarokah Katanya Ada Seorang Subscriber Yang Sedang Ngobrol Sama Kang Irland Ayo Ini Lobby Hotel Albarokah Mana Kang Irland Amin Masih Masya Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat Pajik Sehat Ibu Assalamualaikum Sehat Masya Assalamualaikum Baru Baru Siap Videonya Dua Tiga Kali Punya Siapa Bu Belum Berhari Komen Tapi Ini Boleh Enggak Di Video Dan Dari Mana Dari Banjar Masin Kapan Datang Sini Oh Besok Masa Alhamdulillah Gimana Sehat Alhamdulillah Sakit Sakit Oh Itu Itu Udah Udah Biasa Saya Juga Disini Yang Sudah Lama Suka Itu Pecah Pecah Ya Serap Serap Yang Mudah Yang Menonton Video Ini Mudah Mudah Sama Dengan Nabi Berat Kesini Umro Suami Amin 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 Dari Banjar Masin Masalah Alhamdulillah Ternyata Ibu Juga Sering Menonton Kan Keluarga Setiap kali Video Kalau Bian Baru Dua Hari Diga Hari Dua Kali Baru Bian Tutonton Ya Ini Orang-orang Banjar Masin Yang Melihat Video Saya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Dan Mudah-mudahan Seperti Ibu Bisa Melaksanakan Umroh Alhamdulillah Saya sebenarnya Malu Bukannya Saya yang masih Kenang-kenangan Malah Ini Saya yang mau Dikasih Masallah Dikasih Dikasih Kenang-kenangan Ini Ini Apa ini Oh ini Oleh-oleh Dari Banjarmasin Masallah Masalah Dituliskan Buat Kang Irlan Sepertinya Ini Spesial Ini Sedikit Ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Berkah Amin Amin Harus dibalasin Ini Dari Coba Dari Banjarmasin Bawa-bawa Kesini Masalah 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 Sarum Baju Kiri khas Kalimantan Oh Kiri khas Kalimantan Iya Masalah Dikasih Untuk Kang Aceng Suraceng Bandung Di Bandung Kasihkan Bang Irlan Banten Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Bu Ya Sebenernya Setiap subscribe Itu Kalau Dari Sini Biasa Saya Kasih Bilang Kau Kak Ya Tapi Sekarang Sudah Habis Gak ada Lagi Gak kebahagiaan Aduh Sudah ketemu Saya Sudah Saya Sudah Suka Benar Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Banget Saya Ngetik Albarokah Rahmat Rahmat Ya Albarokah Rahmat Makanya Saya Gak Tahu Iyi Hotelnya Saya Bingung Ternyata Salah Getik Hotelnya Kalau Makhirnya Kakak Irland Langsung Menangkap Hotel Kloria Langsung Pintu Di 18 Nah ini istighbal-istighbal hotel ya Ini resepsionist hotel Oke teman-teman mungkin sampai disini saja video kali ini Apabila video saya bermanfaat Silahkan dukung like, komen, dan subscribe Dan silahkan mampir ke channelnya Kang Irwan Dan doakan juga ya ada ibu nih Dari penghantan ya Dan mudah-mudahan kita doakan ya Mudah-mudahan diselamatkan di perjalanan Diberikan kesehatan Dan bisa sesering mungkin melaksanakan haji dan umrah Amin Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh